Nando menggagalkan rencana Siska dan menyelamatkan Pak Rahmat Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Kamis 29 Agustus 2024 Nah di episode kali ini kita akan kembali melihat Penderitaan orang-orang yang baik Nah kalau sekarang penderitaannya ya harus dirasakan oleh Pak Rahmat Emang sih Pak Rahmat ini pernah melakukan kesalahan di masa lalunya Tapi kan Pak Rahmat ini sudah jauh Sudah tahu kalau dia tuh memang mempunyai kesalahan ya guys ya Jadi dia berusaha sekali untuk bisa menjadi ayah yang baik Untuk anaknya Nando Walaupun nanti memang pada akhirnya dia juga tidak akan diterima juga oleh Ibu Henny Sebagai seorang suami Tapi setidaknya dia tentunya harus menerima permintaan maaf Dari anaknya Agar ya setidaknya Nando ini bisa menyayangi dia Dan di masa tuanya dia bisa mempunyai anak Se-oke Nando dan ya sebaik Nando tentunya Tapi sayangnya perjuangan Pak Rahmat Hadi sampai sekarang ya Masih belum terlihat ya progresnya Karena sampai sekarang Nando ini masih belum sayang nih guys sama Pak Rahmat Emang sih masih ada kepedulian dari Nando Tapi itu semua ya gara-gara saleha juga Saleha yang membujuk Nando Saleha yang berusaha untuk bisa membuat Nando dekat dengan ayahnya Membuat Nando jadi hormat juga nih sama ayahnya Walau bagaimanapun apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya dulu terhadap Nando Walaupun itu benar-benar sangat amat menoreh luka yang sangat amat berat juga Bagi Nando sampai dia sekarang benar-benar sakit hati sama Pak Rahmat Tapi ya tetap aja Nando itu dengan Pak Rahmat adalah anak dan ayah kandung Jadi walau bagaimanapun sebagai seorang anak ya Nando harus tetap menghormati ayahnya Tetap sayang sama ayahnya dan berusaha untuk bisa mengertilah dengan keadaan ayahnya sekarang Apalagi sekarang ini keadaan Pak Rahmat kan memang sedang tidak baik-baik saja Pak Rahmat aja nih mau kemana-mana ya 11-12 dengan Pak Darmawan Kalau sekarang sih emang Pak Darmawan udah bisa berdiri, udah bisa berjalan Tapi kalau Pak Rahmat sekarang ya menggantikan Pak Darmawan Harus memakai kursi roda kemana-mana Dan sekarang ya Pak Rahmat ini kan pikirannya masih benar ya guys ya Karena memang sebelumnya itu Pak Rahmat masih memikirkan gimana caranya Agar warisan dia turun kepada Nando saja Dan Ferdi serta Ibu Siska ya nantinya tentu di bawah Nando mendapatkan hartanya Cuma ya itulah yang ditakutkan oleh Ferdi dan Ibu Siska sekarang Mereka gak mau kalau harta dari Pak Rahmat ini semuanya diberikan kepada Nando Dan mereka tidak mempunyai harta sedikit pun atau warisan sedikit pun dari Pak Rahmat Hadi Jadi mereka akan melakukan segala macam cara untuk bisa membuat Pak Rahmat Hadi ini Tidak berhasil lah untuk pergi ke kantor pengacaranya Dan ya memberikan surat atau memberikan kesaksian Ditambah lagi dia juga tinggal menandatangani surat Dimana dia akan memberikan seluruh harta warisannya itu kepada Nando Dan itulah misi dari Siska dan Ferdi sekarang Yaitu menggagalkan rencana tersebut Sebenernya kan kejahatan dari Dita sebelumnya Masih belum terbongkar juga ya sampai sekarang Dimana dia berusaha untuk menghabisi nyawa Pak Rahmat Hadi dengan ular berbisa waktu itu Tapi di trailer yang sudah keluar juga si Barra sudah tiba-tiba keluar dari penjara Tapi si Dita nya gak masuk penjara nih guys Nah berarti lagi-lagi Dita ini aman terus nih dari kejahatan yang sudah dia lakukan Dan itu semua sepertinya kerjaan dari Siska Siskalah yang membuat Dita aman dan ya tidak terbongkar nih kejahatannya Dan ya ngambang begitu aja nih apa yang sudah terjadi waktu itu kepada Pak Rahmat Hadi ya Dan yang keburu di kambing hitamkan ya Barra Dan sekarang Barra pun pasti juga tidak akan menaruh dendam kepada orang yang sudah mengkambing hitamkan dia Cuma ya pastinya setelah ini kejahatan tersebut pasti akan terkubur dalam-dalam juga nih guys Karena bagi Barra, Saleha, dan Pak Darmawan Setidaknya Barra ini sudah keluar dari penjara dan tidak disalahkan lagi Tapi ya tetap aja ya bikin gondok juga nih Kalau ini semua tidak diusut benar-benar Apalagi polisi sudah membiarkan begitu saja Jujur agak greget juga ya guys ya dengan alur cerita yang seperti ini Karena memang yang kita inginkan tuh sebenarnya kan melihat kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh Rianti, Siska, dan Dita ini terbongkar Tapi makin kesini ya malah makin gak banget nih alur ceritanya Dan jujur membuat kita tuh jadi kadang ya kesal juga nih melihat alur cerita Dimana yang penjahat-penjahatnya ini selalu saja berhasil untuk kabur Dan selalu saja berhasil untuk ya tidak dipenjara Dan entah kenapa ini tuh ya memang tampak dipermainkan aja nih kita sebagai penonton ya Karena selalu saja melihat pemeran utama yang baik-baik malah semakin menderita hidupnya Kemudian ditambah lagi di episode kali ini kita juga akan melihat kisah percintaan Saleha dan Nando Jadi Nando di episode kemarin kan ya Walaupun memang permasalahan yang mereka hadapi sekarang sedang banyak Tapi Nando mempertanyakan sebenarnya kepada Saleha Mau sampai kapan nih Saleha ini masih menutup diri kepada Nando Padahal sudah jelas-jelas Saleha itu sayang dan cintanya sama Nando doang Tapi kenapa masih berusaha untuk menjaga jarak dari Nando Dan kenapa tidak jujur aja nih dengan perasaannya selama ini Ya kalau mereka itu memang harus berjuang untuk ya cinta mereka berdua Agar ya tidak ada lagi lah permasalahan di luar sana yang membuat mereka ini jadi salah paham lagi Dan setidaknya kalau mereka bisa bersatu ya pasti akan banyak hal-hal yang baik ke depannya Ya walaupun sampai sekarang Nando ini masih belum jujur ya guys ya Atas kejadian penculikan yang sudah dia lakukan waktu itu di Magelang Tapi gimana nih menurut kalian di episode kali ini ya setidaknya ada hal yang agak baik lah Yang kita tonton dari sinetron Saleha Karena tapi Mimin gak bisa memastikan ya guys ya apakah ini hanya halus aja Atau memang benar Karena di episode kali ini kita akan melihat Nando yang memberikan satu tangkai bunga berwarna pink kepada Saleha Dan meminta Saleha untuk ya berjuang bersama lah intinya Dan disini Saleha pun sebenarnya mempertanyakan apakah mereka akan mampu untuk memperjuangkan cinta mereka berdua Nah menurut kalian apakah ini pertanda kalau Saleha dan Nando ini sudah mulai membuka diri satu sama lain Dan apakah sebentar lagi ini adalah pertanda kalau mereka akan sesegera mungkin menikah Dan ternyata sepertinya kebahagiaan mereka ini juga mereka rayakan di sebuah cafe Dimana memang di trailer yang sudah tersebar kita melihat Saras dan Bara yang sedang bernyanyi Kemudian Nando dan Saleha yang saling tatap-tatapan Kemudian Pak Darmawan juga tak lupa ikut serta dengan kebahagiaan mereka disana Ada menik juga dan tak lupa juga ada Dani ternyata disana yang benar-benar kesel bukannya Melihat Saleha dan Nando yang tampak berbahagia Tetap-tatapan berdua ya terlihat banget lah kalau mereka ini saling menyimpan rasa cinta Dan selama ini mereka menyimpan rasa cinta tersebut pada akhirnya mereka sekarang sudah bisa memperlihatkan satu sama lain rasa cinta mereka itu Jadi ya terlihat sekalilah kalau mereka ini benar-benar sama-sama kasmaran Dan tentu hal ini sangat amat dibenci oleh Dani Karena ya sepertinya usaha Dani selama ini untuk bisa merebut Saleha dari Nando ya tampaknya tidak akan pernah berhasil Dan ya disini Dani pun juga menghubungi Isabella Dia menelpon Isabella Memaksa Isabella untuk secepatnya deket-deketin Nando lagi Tapi ternyata Isabella sudah mulai mendapatkan hidayah juga nih guys sedikit ya Karena dia sudah capek banget melihat Saleha dan Nando yang terus-terusan berdua Dan dia sudah gak bisa lagi nih untuk berjuang mendapatkan cintanya Nando Karena memang cinta Saleha dan Nando itu sekuat itu Dan ya dia jadi gak bisa untuk mengejar cintanya Nando Kalau memang cinta Nando dan Saleha ini benar-benar sangat amat kuat dan tidak akan pernah bisa untuk diruntuhkan Dan sepertinya kalau Isabella sih sudah angkat tangan ya guys ya sudah menyerah Tapi sepertinya tidak untuk Dani Nah jadinya sepertinya Dani akan tetap berusaha untuk mengejar Saleha apapun itu caranya Dan sepertinya cara Dani bakalan lebih brutal dari cara-cara dia yang sebelumnya Nah kira-kira apakah cara dia yang brutal ini akan membuat Ibu Sukma jadi geleng-geleng kepala juga Dengan cara Dani atau gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya Dan apakah nanti Dani pada akhirnya mengetahui tentang kejadian penculikan yang waktu itu Karena walau bagaimanapun yang tahu tentang kejadian penculikan itu kan cuma Isabella nih sekarang Dan nanti bisa jadi Isabella akan mengatakan hal tersebut kepada Dani Dan pada akhirnya Dani lah yang mengungkapkan kepada Saleha Kalau yang menculik dia di Magelang waktu itu adalah Nando Dan makanya waktu itu Nando gak mau menikahi Saleha Karena sesuai dengan buku catatan hariannya Azam Dimana Azam sempat kaget saat dia meminta Nando untuk menikahi Saleha Tapi Nando jadi gak mau untuk menikahi Saleha Dan ternyata itu semua gara-gara itu Gara-gara Nando pernah mempunyai kesalahan yang sangat amat besar Dengan Saleha di masa lalunya Dan kemudian di episode kali ini pun kita juga akan melihat Pak Darmawan Yang tentunya bahagia sekali melihat Nando dan Saleha sudah terang-terangan tentang hubungan mereka Dan kebahagiaan Pak Darmawan pun juga dia curahkan Dengan mempertanyakan kepada Nando Jadi kira-kira gimana nih kapan Nando akan menghubungi keluarganya Untuk ya melamar Saleha Dan tentu hal ini membuat Nando terkejut juga ya guys ya Karena memang kalau bisa pernikahan antara Saleha dan Nando ini Dilakukan sakset atau secepatnya Agar tidak akan ada lagi fitnah ke depannya Dan setidaknya Pak Darmawan pun jadi bahagia juga Melihat Saleha yang selama ini berkorban Melihat Saleha yang selama ini banyak sedihnya Dan sekarang jadi bisa merasakan kebahagiaan Karena bisa menikah dengan lelaki yang dia cintai Tapi ya untuk sekarang tentunya Nando harus meminta izin juga kepada sang ayah Jadi mungkin saja ini adalah pertanda Kalau Saleha nanti meminta Nando untuk membawa ayahnya juga nih Untuk melamar dia Tapi kan sampai sekarang Nando masih belum berhubungan baik ya dengan Pak Rahmat Jadi dengan keinginan Saleha yang seperti itu mau gak mau kan Nando harus berhubungan baik dengan Pak Rahmat Tapi sebelumnya ternyata Ibu Siska sudah bekerja sama dengan Dita dulu nih guys Nah dia ingin mencelakai Pak Rahmat Dengan menjadikan Dita sebagai suster palsu Dan Ibu Siska ini ingin Dita mencelakai Pak Rahmat Tapi sepertinya ketahuan oleh Isabella terlebih dahulu Dan nanti Isabella akan memberitahu Nando Tentang kejahatan yang sudah dilakukan oleh seorang suster ini nih Yang Isabella gak tahu kalau suster itu adalah Dita ya guys ya Karena Dita ini sengaja memakai masker Jujur agak membingungkan juga ya guys ya Harusnya dengan walaupun Dita memakai masker Ya tetap aja harus ketahuan ya Tapi ya itulah yang dinamakan sinetron Kalau ketahuan cepat ya Pastinya alur ceritanya bakal secepatnya tamat juga Tapi ya nanti kita lihat deh ya Apakah ini pertanda juga kalau nanti Nando lah yang akan menyelamatkan Pak Rahmat Dan akan membuat Pak Rahmat jadi semakin sayang sama Nando Dan mudah-mudahan nanti Nando pun juga Bisa mendapatkan hubungan yang baik juga lah dengan Pak Rahmat Agar nanti dia juga gampang lah untuk menikahi Saleha Dengan restu yang sudah dia kantongi dari ayahnya sendiri Dari Ibu Heni kemudian dari Pak Darmawan juga Udah gak sabar banget ya guys Nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Jangan lupa ditonton Nah jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you Terima kasih